Halo assalamualaikum Travers Balik lagi di channel Trave & Stay Channel wisata terlengkap Yang akan membahas seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin terus perjalanan TNS melalui Youtube Dan jangan lupa di follow TikTok dan Instagramnya Travers ya Biar apa? Biar gak ketinggalan info-info seru Info-info menarik Serta info-info terupdate lainnya seputar traveling tentunya Jalan-jalan lagi bareng TNS Kali ini TNS mengajakin Travers kalian buat jalan-jalan virtual lagi nih Tempatnya ada di Kabupaten Bandung ya Masih di Kabupaten Bandung Tempatnya ada di Jalan Warga Luyuk, kecamatan Ajasari, Kabupaten Bandung Di sini tuh ada tempat wisata yang TNS juga baru tahu nih tempatnya Menurut Travers ini bagus, gak oke, gak buat jadi rekomendasi wisata nih ya Ini untuk tiket masuk dan jam operasionalnya nanti TNS kasih tahu Untuk tiket masuknya nanti di akhir video bakalan TNS ulas ya Jadi tonton terus videonya sampai akhir Untuk si tempatnya ini bukannya dari hari Selasa sampai hari Minggu Jadi kalau misalnya hari Senin tuh libur mereka bukannya dari jam 9 ya Sampai malam bukannya karena kalau menurut TNS ini disini tuh banyak lampu-lampu Dan kalau malam tuh pasti lampunya nyala-nyala dan bagus-bagus tuh nyalanya Karena memang luas banget tempatnya Terus dataran tinggi Jadi agak tinggi Jadi bagus lah pokoknya Lihat dulu aja ya Nah ini kita udah masuk ke depannya Pas di depannya tuh ada Tempat resto gitu ya Namanya dapur bunda Kalau gak salah nih Pas masuk tuh langsung ketemu resto Terus kalau misalkan mau ke wilayah-wilayah utamanya tuh Kita bisa pakai warna wiri Jadi kalau misalkan naik tangga sih bisa Cuman kan datarannya agak naik ya Jadi agak capek kalau misalkan jalan kaki Dan kalau untuk orang tua sih kayaknya agak susah ya Karena memang tanjakan banget lah ini naik banget sih tempatnya Jadi kalau misalkan mau kesini sama orang tua Banyakan TNS sarangin buat sewa warna wiri Jadi dianterin kesana bolak-balik Jadi perginya dianterin naik warna wiri Mobil warna wiri itu Dan nanti bulannya juga dijemput lagi gitu Nah ini untuk restonya ya Kalau misalkan mau makan Bisa ke resto yang dibawah ini Yang paling deket pintu gerbang utama Nah ini begitu masuk nanti ada Kayak mobil Bukan mobil ya Ini gak tau dipakai atau enggak Yang berbentuk kereta api lokomotif gitu Terus ini buat si title Arjasari Rockhillnya ada di batu itu ya Rockhill namanya Nah ini dari pas gerbang masuk aja udah keliatan ya Viewnya gunung gitu ya Lumayan cakep lah Traverse ya Nah ini untuk denahnya sendiri Kalau misalkan kita mau ke Mana area mana itu ada denahnya Gede banget dan ini tuh belum sepenuhnya selesai Pembangunannya Traverse Karena Nah ini tadi mobil warna wirinya Nah warna wirinya gitu ya Nah tadi yang kata TNC bilang Belum semuanya sepenuhnya selesai Karena masih ada pembangunan ya Katanya bakalan ada kolam renang juga disini Nah pas pertama kali naik tuh Kita bakalan ketemu Kios Bukan kios Tempat Kelinci gitu Jadi namanya disitu Kios jajanan kelinci katanya Nah untuk masuk kesini tuh Ada lagi biaya tambahan ya Selain Selain yang awal masuk Nanti ada Biaya tambahan untuk masing-masing Permainan atau hananya Nah nanti bakalan pokoknya bakalan diulas semuanya Harga-harganya di akhir video Jadi jangan di skip dan ditonton terus aja sampai akhir Biar tau nih harganya berapa Buat masuk kesini Nah menaik wahana-wahananya Di tempat area-area tertentu Bayar atau enggaknya gitu ya Traverse ya Nah ini Kelincinya banyak banget Kalau misalnya Barang anak kecil kesini Ini pasti seneng Karena Kelincinya banyak banget Gemoy-gemoy banget Terus Gendut Emang bener gendut-gendut Ini kelincinya banyak banget Terus kalau pas dikasih makan tuh Emang lucu Mereka langsung ngerumunin gitu Anak TNS juga suka Karena Dia memang suka banget Sama binatang gitu ya Traverse Nah ini untuk menuju ke Atasnya Karena di atas tuh Bakalan ada playground Ada juga restonya Dan di setiap Tanjakan-tanjakan tuh Ada kayak kiosk-kiosk Warung-warung gitu Jadi jangan khawatir Kalau misalkan Mau beli makanan Atau minuman Disini banyak banget Jajanannya Nah tangganya tuh Bener-bener Banyak Jadi kalau misalkan Disini Kesini tuh Mau jalan-jalan Gak pake mobil Warawiri Diusahakan Udah yakin banget Bakalan nyampe Sampai atas Karena Memang Capek banget Naikin tangannya Banyak banget Dan nanjak banget Nah ini kita Baru Sampai ke Playgroundnya Jadi Pas tadi Naik tangga Sebentar Gak sebentar sih Agak lama Agak jauh ya Kita ketemu Playgroundnya Nah ini di Playgroundnya Biasa kayak Playground Anak TK ya Ada perosotannya Ada ayun-ayunannya Pokoknya Ya Playground Biasa aja Nah ini Disini tuh Ada Sedikit Lahan yang Masih Kosong Terbuka gitu ya Travers Katanya sih Mau dibikin Wah anak kolam renang Gitu Tapi belum jadi Dan gak tau sih Kayak masih lama banget Jadinya untuk Si kolam renangnya Jadi kita Cuman bisa nikmatin Si playgroundnya doang Tapi dari si Playground ini Kita bisa ngeliat Viewnya Udah cukup lumayan ya Kelihatan gunung Pokoknya dari atas ini Viewnya cakep banget Dari Travers ya Boleh cobain Kalau misalkan main kesini Ini playgroundnya Kalau enaknya sih Kalau main kesini Pagi-pagi Kalau enggak Sore-sore Karena kalau misalkan Siang Agak siangan dikit Itu Terik banget Panas banget Jadi Kasian mainnya Jadi kepanasan Tapi kalau misalkan Pagi-pagi Sambil olahraga Bisa nih Sambil naik tangga Tadi ya Jadi Kita kesininya Datang pagi-pagi Biar Sambil olahraga Sehat Dan gak panas Naikin tangganya Kalau misalkan Udah siang kayak gini Itu lumayan terik Panas Soalnya Memang outdoor banget Ini gak ada Atap asapannya Paling kita bisa diem Di gazebo Sambil nungguin Anak-anak main Gazebonya Lumayan banyak ya Nah ini Pokon-ponannya juga Udah Banyak sih Rimun sebetulnya Sebetulnya Tapi karena memang Cuacenya panas Terik banget Jadi memang panas banget Jadi Mendingnya pagi-pagi deh TNS Saranin Kalau mau main kesini Atau kalau enggak Sore-sore Jadi enak ya Adem-adem Sepoy-sepoi Angin ya Jadi kita bisa ngerasain View yang cakep Sambil Ngangin gitu Travelers Nah ini TNS Sambil Nungguin anak TNS Ini Diem aja Di gazebonya Karena Memang panas banget Nah Ini udah main dari Flyground ya Kita tadinya Mau Ke atas Soalnya Memang gak tau Di atas tuh Ada apaan aja Jadi kita mau coba cek Ke atas Buat lanjutin Perjalanan kita Karena kita enggak naik Mobil warawiri Jadi kita Dari sini tuh Terus Menanjak Berjalan kaki Gitu Travelers Pokoknya Kalau misalkan kesini Tanpa mobil warawiri Itu Nah ini nih Tempat dagangan-dagangan Jajanan-jajanan Yang tadi TNS bilang Ini tuh Di setiap tangganya Tuh bakalan nemu Yang kiosk-kiosk kayak gini Jadi jangan khawatir Kalau misalkan haus Atau Mau beli Senek-senek Bisa disitu Nah ini Tangga-tangganya Tangganya sih Gak begitu tinggi ya Cuman banyak banget Jadi Kalau misalkan kesini Jalan-jalan aja Itu capek banget Kecuali mau naik Warawirinya Kayak tadi Dan bisa dilihat Tracknya Memang Menanjak Sekali Gitu Tau berapa Luasnya Dan berapa Kilometer TNS Jalan dari bawah Sampai ke atas Itu tuh Pokoknya Tinggi banget Sampai nemu Ini dari playground Ke atas Ke wahana Ke wahana Itu Lumayan jauh Pokoknya Nah ini tuh Baru sampai Yang kayak Ke gazebo-gazeboannya Doang Ini TNS Baru ngeliat-ngeliat Ternyata Di atasnya tuh Memang Enak ya Emang cakep sih Si Si tatanya Tertata Si taman-tamannya Tertata Ada gazebo-gazebonya Gitu Terus Di atasnya juga Terdapat Banyak lampion-lampion Yang kalau misalnya Malam itu Pasti nyala Kalau TNS Saranin Makanya Kalau misalnya Enggak pagi-pagi Itu sore-sore Karena apa Karena Kayanya Kalau misalkan Pagi-pagi itu Adem Enak Masih pagi Masih seger udaranya Kalau sore-sore itu Udah adem Terus Nyala juga Lampu-lampunya Pasti Gemerlap Banget itu Si lampu-lampunya Nah ini disini Juga jangan khawatir Toiletnya Ada setiap Kita naik Pasti Nemu Bakalan nemu Toilet Jadi Gak akan khawatir Kalau misalnya Mau ke air Dan Disini tuh Banyak yang Kiosk-kiosk tadi Tapi banyak yang Belum diisinya Jadi kayaknya Belum terlalu rame Banyak orang yang datang Jadi tidak terlalu Banyak yang dagangnya Gitu lah Traverse Nah Ini tuh Ke atas sedikit Kita bakalan Ke Wahana apa ya Ini lupa lagi Pokoknya Kalau misalnya Setau TNS Si Awalnya tuh Ada yang Kayak balon udara Balon udara Gitu Buat spot foto Kebanyakan sih Disini buat foto-foto Ya Traverse Kalau yang suka Foto-foto Ini disini Pasti Gak habisin Banyak memory Karena memang Kayak instagram Mebel banget Karena memang Ini spotnya Buat foto-foto Gitu Foto-foto doang Kalau misalnya Kesini Nah Kalau misalkan Mau Naik wahana-wahananya Tuh Bayar lagi Jadi Terpisah Sama yang Tadi Tiket masuk Jadi Kalau misalkan Mau Nyebrang Disini tuh Ada kayak Jembatan gitu Nanti ditunjukin Ada yang Jembatannya Nah Kayak yang Main Flying Fox Atau Yang sepeda gantung Itu Disini ada Loh Trevor Nah Karena memang Belum terlalu Banyak ya Entah karena Memang Kesininya tuh Weekday Atau Kalau weekend Gak tau Rame atau Enggaknya ya TNS Tapi kalau Misalkan Kata TNS Belum terlalu Rame Jadi belum Terlalu terjamah Si tempatnya Nah ini tuh Yang Kata TNS Tadi bilang Yang Jembatan itu Kalau misalkan Mau Di foto Di tengah Jembatan Atau pokoknya Mau nyebrang Ke jembatan ini Bayar lagi Kalau gak salah Bayarnya 15 ribu Gitu Traverse ya Jadi Si jembatannya Juga pake Penghalang Gitu Jadi kalau misalkan Mau kesini Harus beli Beli tiket Dulu Gitu Nih Ini gak ada Orang ya Jadi kalau misalkan Mau kesini Pokoknya TNS Saranin Sore-sore Atau pagi-pagi Gitu Traverse Tapi pokoknya Si view nya tuh Emang Cakep sih Kalau menurut TNS Karena memang tinggi Dagarannya tinggi ya Tuh kan Ini jembatannya Lumayan panjang ya Traverse ya Tapi TNS Gak nyebrang Gak coba nyebrang Kesana Nah ini tuh Ada wahana Satu wahana gitu Masuk ke wahana ini tuh Banyak Bukan lemping Apa sih Kem-kem tenda-tenda gitu Kayak kemah-kemahan gitu Dan ini tuh Satu kem nya tuh Lumayan muat Banyak orang ya Kalau menurut TNS Ini tuh Gak tau mau dibikin Resto Atau gak tau Disewa aja Buat kayak Misalkan kita mau Sama keluarga nih Buat sewa Buat makan-makan Disini Kayaknya bisa Jadi Karena tadi si Tiketing yang awalnya tuh Gak buka Jadi TNS Gak bisa tanya Jadi kalau menurut TNS Kayaknya ini bisa disewa Untuk Sama keluarga gitu Kalau banyak kan Karena satu kem nya tuh Muat banyak tuh kan Jadi bisa buat makan-makan Kayak gitulah Tapi karena Gak ada yang jaga Jadi TNS Masuk aja Tapi gak tau free Jadi akhirnya gak tau free Gak tau harus bayar gitu Jadi gak tau Ini tuh fasilitas Atau Area atau lahana tertentu Yang harus bayar gitu Ya Jadi TNS kurang tau Kalau yang itu Tapi bagus kok Nah ini Disini tuh ada Tempat yang banyak Beanbag nya gitu Ini tempatnya Lumayan oke loh Dari sini tuh Ini Kalau menurut TNS Tempat yang cukup oke Buat ngeliat view ya Ini Lumayan keren Dari sini pokoknya Dan Tempatnya tuh luas banget Yang disini tuh Kayaknya ini ada Si restonya Jadi kalau misalnya kita pesen ke resto Bisa makan disini Tapi Lagi-lagi TNS saranin Kalau panas kan Ini gak ada Teduhannya sama sekali Jadi kalau misalnya Siang-siang Itu Bener-bener Panas Terik banget Jadi ini Cocoknya Di pagi hari Kalau gak pagi hari Ya sore-sore ke malem Jadi kalau misalnya malem Itu pasti keliatan banget sih Bandung Kabupaten Bandung Itu memang Terang Benderangnya tuh Pasti keliatan banget nih Dari sini Dan ini Bener-bener cakep Kalau misalnya dari sini Asli ini TNS gak bohong Dari sini tuh cakep banget Tapi karena panas Karena siang Jadi panas banget Jadi gak kuat lama-lama Kalau ada yang di tempat ininya ya Karena memang gak ada Teduhannya sama sekali Nah Tapi Kalau misalnya sore atau pagi Itu udah cakep banget Anginnya juga enak Terus View-nya juga oke Pokoknya ini Tempatnya oke Pas udah naik ke atas ini Kirain Kirain TNS tuh Oh gini doang Di bawah doang Eh ternyata udah ke atas ini Oke ya Banyak kursi-kursinya juga Jadi kalau malam Oke lah cakep ini Kalau menurut TNS Nah gitu Tapi kalau untuk pesannya Karena TNS belum tau ya Jadi masih Mencari-cari Nah naik lagi ke atas Masih ada lagi tempat-tempatnya Jadi kayak tempat makan Banyakannya enak Emang Buat makan-makan Ngadem-ngadem Ngasoh-ngasoh doang gitu ya Nah ini Di setiap Kata TNS juga tadi bilang Jangan khawatir Susah nemuin toilet Karena memang Ada di setiap Tangganya tuh Ada tempat toiletnya Maksudnya ada toiletnya ya Mau sholat juga Ada musholanya Disini ada musholanya Tapi musholanya tuh Di atas Jadi kalau misalnya kita masih di bawah Mau sholat ke atas Dulu Naik dulu Capek Nah dari Musholat tuh Ada turunan sedikit Dan itu ada kayak yang Apa ya ini namanya Enggak tuh pokoknya yang Bangunan-bangunan putih gitu Ini cukup lumayan estetik ya Kalau misalnya foto disini Buat warung-warungan gitu Kayaknya Karena memang Kayaknya mau Bukan dibangun Tadinya memang Buat warung-warungan Karena tadi belum Terlalu banyak Pengunjungnya Jadi masih banyak yang kosong Di dalamnya Jajanannya gitu Menurut TNS sih Dari sini Udah lumayan Cakep ya Si Bangunan-bangunannya Nah lanjut lagi Naik Nggak naik sih Ini sebenarnya Datar Lanjut lagi Datar Lanjut lagi Jalan Maksudnya ya Ini tuh ada tempat yang Spot foto Pokoknya disini tuh banyak banget Spot fotonya Kalau yang suka foto Pokoknya ini Banyak banget Spot fotonya Dan si tanamannya itu Kayaknya belum terlalu tumbuh Jadi belum terlalu rimbun Gitu ya Tapi segini udah cukup oke loh Terus kata TNS tadi Bilang banyak lampion-lampionnya Jadi kalau misalnya Mau lihat nyala lampionnya Itu TNS Yakinkan lagi Buat datangnya malam hari Biar kelihatan Lampu-lampunya Karena memang dinggi Ada patung-patungannya gitu Dan masih ada yang Kem Bukan kemah-kemah Apa ini Kem-kemahnya gitu Buat makan Jadi bisa pesen yang Yang putih-putih itu Kalau misalnya mau makanan Bisa dimakan disini Jadi Kalau misalnya sama Keluarga Atau bakal dari rumah Juga kayaknya Bisa makan disini gitu Dan ini tuh Nggak usah Bayar lagi Kalau misalnya disini Bisa duduk dimanapun Kayaknya ini memang Sudah menjadi fasilitas Ketika kita bayar tiket masuknya Dan ini tuh Kayaknya memang Spot foto Bukan spot foto terakhir Emang tempat Utamanya tuh Di atas ini Gitu Travers ya Desari Rock Hill Itu ya Nah Untuk kafenya Atau restonya sendiri Nah ini TNS baru mau Masuk ke Wilayah Atau area Wahana kafenya Dan ini cukup Luas banget ya Dari bawah Sampai atasnya tuh Bener-bener Ngos-ngosan banget Untuk sampai ke atas Perlu perjuangan Banget Kalau nggak naik Mobil luar Wiri gitu Travers Tuh kan Ini sepanjang jelnya Pokoknya dipenuhi Dengan lampion Yang bakalan nyala Kalau malam hari Nah Dan ini dia Restonya Ternyata disini tuh Ada restonya Travers ya Nggak nyangka banget Di Arjasari Rock Hill Ternyata ada restonya Jadi TNS cepat-cepat Nanyain restonya Karena memang Dari pagi Laper Belum makan Jadi nanyain tempat Makannya Dan ternyata Si tempat ini Gongnya tuh Menurut TNS Ada disini Bener-bener Capek-capek Dari bawah Naik ke atas Jalan kaki Nggak pake mobil Warna Wiri Terbayarkan sudah Ketika sudah Sampai disini Pokoknya Viewnya Cakep Banget deh Travers Dari sini ya Anginnya Kerasa banget Pokoknya Adem disini Terus Makanannya juga Cukup Enak-enak ya Kalau misalkan Harganya standar Dan ada minuman Yang nyurilisnya gitu Jadi masih 10 ribu Terhitung murah ya Untuk minuman Menyegarkan Itu hanya 10 ribu rupiah Karena baru Masih baru Katanya Dan Ini bisa terlihat Banget kan Cakep banget Pokoknya Dari sini Si viewnya Udah cakep Banget Pokoknya Kirain Nggak sebagus ini Pas udah sampai Kesini Tapi menurut TNS Ini bagus banget Cakep Pas udah ada disini Pokoknya Nggak nyangka banget Dari TNS Awalnya Oh gini doang Eh ternyata Udah sampai sini Udah cakep Banget lah Menurut TNS Nah Kalau misalkan Menurut Traverse Gimana nih Makin yakin Untuk berwisata Kesini Atau Mikin-mikin lagi nih Kalau misalkan Ngeliat dari tadi Capek ya Jalannya memang capek Bener-bener capek Dari bawah Sampai ke atas Itu tangganya Eh bener-bener Ini gak Gak main-main Tangganya memang Nanjak banget Banyak banget Tapi terbalikkan Sudah ketika Sudah ada disini Dan disini tuh Bayangnya bisa tunai Ataupun tunai Tenang saja Ya Traverse Nah cakep kan Bener-bener cakep kan Viewnya Pokoknya disini Ini tempat Udah tempat terfavorit Dan tempat Yang tepat banget Buat ngeliatin Buat ngadem Buat Pokoknya ngangin disini Enak banget nih Minumannya seger banget Enggak Nah ini untuk harganya Yang tadi kata TNS bilang Anak dan dewasa Beda Terus wahana-wahananya Juga ada tarifnya Gitu Thanks for watching Byee Sub indo by broth3rmax